Kantor imigrasi kelas 1 khusus Batam mendeportasi seorang warga negara Jepang yang merupakan buronan Interpol. Pelaku adalah tersangka kasus penipuan yang merugikan korbannya hingga 480 triliun rupiah. Tersangka Yusuke Yamazaki akhirnya dideportasi setelah mendapatkan dokumen paspor darurat dari kedutaan Jepang. Yusuke ditahan pihak imigrasi setelah ditangkap pihak Poresta Barelang Batam beberapa waktu yang lalu. Yusuke Yamazaki ditangkap di perairan Pulau Bulan, kota Batam saat akan berlayar ke Batam dari Malaysia. Diketahui Yusuke Yamazaki menjadi buronan Interpol atas dugaan kasus penipuan dengan jumlah kerugian 480 triliun rupiah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.